Intro Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia Telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua Aroma Perang di sepenanjung Korea Korea Utara meledakkan ruas jalan antar Korea di sisi perbatasannya Tepatnya di ruas jalan Gyeonggi dan Donghae di utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea Penghancuran jalan itu merupakan tanggapan atas apa yang disebut Pyongyang provokasi oleh Seoul dan Amerika Serikat di semenanjung Korea Kim Jong-un juga secara tegas meminta revisi konstitusi Korea Utara dengan mengubah penyebutan Korea Selatan sebagai negara musuh Penghapusan sebutan itu menunjukkan fase baru menjauhnya harapan rekonsiliasi atau mengakhiri upaya perdamaian dua Korea Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan Militer di Seoul telah menerbangkan pesawat nerawak di atas Pyongyang tiga kali sejak minggu lalu Tepatnya pada tanggal 3, 9, dan 10 Oktober 2024 Pesawat tanpa awak itu menyebarkan selebaran propaganda dan Pyongyang menyebut tindakan tersebut sebagai agitasi dan pelanggaran kedalatan negaranya Sebaliknya Korea Utara beberapa waktu lalu menerbangkan balon-balon udara yang menjatuhkan paket-paket sampah ke wilayah Korea Selatan Pemerintah Seoul memprotes tindakan Korea Utara ini dan disebut juga upaya memanaskan situasi di kedua wilayah serumpun yang terpisah itu Sementara itu Kim Jong-un sebelumnya berulang kali mengecam latihan militer gabungan yang dikelar Amerika, Korea Selatan, dan Jepang Latihan militer itu dianggap Kim Jong-un provokasi untuk memicu kemarin Korea Utara dan hendak memantik peperangan di semenanjung Korea Pyongyang beberapa kali melakukan tes tembak rudal balistik sebagai respon atas manufor militer selatan di perairan semenanjung Korea Menyusul situasi terkini di perbatasan dua Korea, Pyongyang langsung membuka pendaftaran sukarelawan guna persiapan perang Berdasar publikasi media Korea Utara yang dikontrol pemerintah, konon sudah ada 1,4 juta warga Korea Utara mendaftar jadi relawan Apakah ini akan jadi tanda serius perang akan berkubah lagi di semenanjung Korea? Mengapa Amerika agresif di kawasan ini? Dan mengapa pula kedua Korea tidak juga bisa berdamai? Perang Korea berhenti pada 27 Juli 1953 dalam kondisi tidak ada deklarasi formal pengakhiran perang atau penghentian permusuhan antara utara dan selatan Artinya, meski pertempuran sudah berhenti secara politik maupun hukum, kedua Korea masih berstatus dalam perang hingga detik ini Perang Korea pecah pada 25 Juni 1950 dalam apa yang teori modern perang saat ini dikenal sebagai perang proksi Korea Selatan didukung Amerika Serikat dan sekutu serta PBB sementara Korea Utara disokong Tiongkok dan Rusia atau dulu namanya Uni Soviet Perang Korea masa modern berangkat dari sejarah panjang negara itu sejak masa imperialisme kuno termasuk penjajahan Jepang yang mematikan Secara sebab perang Korea 1950-1953 kurang begitu jelas pemicunya Tapi menjadi klimaks dari pertarungan ideologis antara komunisme versus kapitalisme-liberalisme Kisahnya bisa diurai dan dimulai sejak kekaisaran Jepang menundukkan dinasti King pada perang Tiongkok Jepang pertama antara 1849-1896 Jepang merebut semenanjung Korea yang kala itu dikuasai kekaisaran Gojong Sepuluh tahun kemudian kekaisaran Jepang mengalahkan kekaisaran Rusia pada perang 1904-1905 Jepang lalu menjadikan Korea protektorat mereka dan resmi menganeksasinya pada tahun 1910 lewat perjanjian aneksasi Jepang Korea Sejak itu para intelektual dan kaum menasionalis Korea melarikan diri dan membentuk pemerintahan sementara Korea pada 1919 Seperti yang dilakukan Sikman Ridi Sangkai Antara tahun 1919 hingga 1925 Komunis Korea memulai pemberontakannya terhadap imperialis Jepang Perlawan berlanjut hingga memasuki era perang dunia ke-2 Kelompok nasional juga turut angkat senjata dan mulai terlibat pertempuran melawan pendudukan bala tentara kekaisaran Jepang Perlawan ini dibawah pengaruh kekuatan sekutu yang dipimpin Amerika maupun komunisme yang dipimpin Soviet Mereka bergerak mulai dari Burma atau Myanmar pada Desember 1941 hingga Agustus 1945 Kelompok nasionalis ini dipimpin oleh Yi Pomsok Sementara kekuatan komunis dibawah pimpinan Kim Il-sung bertempur melawan Jepang di Korea bagian utara Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki turut mengubah situasi di Korea Situasi di Eropa pun juga turut berubah Amerika muncul sebagai kekuatan utama dunia bersama Uni Soviet Kedua negara ini lalu membuat perjanjian untuk membagi Korea menjadi dua tanpa melibatkan pihak Korea Stalin dua tahun sebelumnya sempat setuju Korea jadi negara merdeka Saat pertemuan kaum nasionalis Tiongkok, Britania, Raya, dan Amerika di Cairo, Mesir Pada bulan Februari 1945 di konferensi Yalta Sekutu gagal mendirikan perwalian Korea Sebagaimana diwacanakan pada tahun 1943 oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill Inilah awal dari tarik menarik kekuasaan pemenang perang yang pada akhirnya memisahkan Korea menjadi dua di utara dan selatan Pada tanggal 10 Agustus 1945 tentara merah dan kelompok komunis Korea merebut Korea bagian utara lewat laut maupun darat dari Mansurya Tiga minggu kemudian pada 8 September 1945 pasukan Amerika dipimpin Jenderal John Erholt mendarat di Incheon, Korea bagian selatan Pada akhirnya kedua kekuatan raksasa ini membagi wilayah semenanjung Korea menjadi dua di garis lintang utara 36 derajat Pasukan Soviet setuju dengan garis demarkasi itu Korea bagian selatan akhirnya dipimpin pemerintahan militer Amerika yang tetap dipimpin oleh Jenderal John Erholt Pemerintahan ini menolak mengakui Republik Rakyat Korea sebagai pemerintahan sementara Korea karena dianggap berbau komunis Inilah pemicu pertama pemberontakan di dalam Korea sekaligus memantik perang saudara Korea setelah pemerintah menurutkan Amerika menindas perlawanan ini Penindasan ini mengibatkan 8.000 pekerja kereta api beruncuk rasa pada 23 September 1946 di Busan yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah Korea yang dikuasai Amerika Pada 1 Oktober 1946 polisi Korea membunuh tiga mahasiswa dalam aksi Daegu Rakyat menyerang balik dan membunuh 38 polisi Korea Pada tanggal 3 Oktober 1945 sekira 10.000 orang menyerang kantor polisi Yongchon yang membunuh tiga anggota polisi dan melukai 40 orang lainnya Di tempat lain masa yang marah membunuh 20 tuan tanah dan pejabat Korea Selatan yang dianggap pro-Jepang Rakyat Korea menolak perintahan asing baik oleh Amerika maupun oleh Soviet Pemerintah militer Amerika mendeklarasikan hukum darurat perang dan bisa mengontrol situasi di Korea bagian selatan Mereka juga keluar dari perjanjian Moskow dan membentuk pemerintahan sipil anti-komunis di Korea bagian selatan Amerika lalu menyelenggarakan pemilu yang kemudian ditentang dan diboykot Uni Soviet untuk memaksa Amerika mematuhi kembali persetujuan Moskow Hasilnya, pemerintah anti-komunis Korea Selatan mengumumkan konstitusi politik nasional pada 17 Juli 1948 Dan memilih Singh Manri sebagai presiden dan mendirikan Republik Korea Selatan Di utara, Uni Soviet mendirikan pemerintahan komunis Korea Utara yang dipimpin Kim Il-sung Presiden Korea Selatan Singh Manri mengusir komunis dan anggota kelompok sayap kiri dari panggung perpolitikan nasional di selatan Merasa dicabut haknya, mereka pergi ke daerah perbukitan dan bersiap melakukan perang gerilya melawan pemerintahan Republik Korea yang disokong oleh Amerika Serikat Pemerintah di Pyongyang menyambut situasi ini meningkatkan ketegangan di perbatasan dan kemudian turut menyerang ke selatan Korea Selatan keteteran karena kemampuan militer Amerika di wilayah ini terbatas di awal konflik Pasukan Amerika mundur dari Korea pada tahun 1949 meninggalkan tentara Korea Selatan yang hanya punya sedikit persenjataan Sebaliknya, Kim Il-sung mendapat bantuan senjata dalam jumlah besar dari Soviet dan siap mendukung rencana invasi Kim Il-sung ke selatan Pada 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara menyeberangi garis perbatasan darat maupun udara dengan kekuatan 231 ribu tentara Wilayah Kaesong, Juncheon, Ujianbu, dan Ongjin direbut Di darat serangan melibatkan 274 tank T-34, 150 pesawat tempur yak, 110 pesawat pengebom, 200 artileri, 78 pesawat latihan yak, dan 35 pesawat mata-mata Di laut, meskipun hanya terdiri dari beberapa kapal perang kecil, juga terjadi pertempuran yang cukup sengit antara pasukan selatan dan utara Pada 27 Juni 1950, Presiden Amerika Hari Estruman memerintahkan Angkatan Udara dan Laut Amerika terjun membantu Korea Selatan Inilah awal mula perang Korea yang selanjutnya meneguhkan kehadiran militer Amerika di Korea Selatan hingga saat ini Kehadiran pasukan asing ini selalu menjadi pangkal kemarahan Pyongyang dan tidak mampu meredakan rivalitas kedua Korea hingga detik ini pula Kim Jong-un adalah cucu Kim Il-sung, pendiri Republik Demokratik Korea Utara Ia mewarisi spirit perlawanan kakeknya dan terus memupuk kemampuan militer Korea Utara Kim Jong-un mempertahankan kemampuan nuklir negara paling tertutup di dunia itu, bahkan mengembangkan persenjataan bom hidrogen Walau secara ekonomi dan sosial, Korea Utara hidup di alam sosialisme-komunisme yang tampak miskin dari luar Persatuan rakyat Korea Utara sangat kuat Kabar pendaftaran 1,4 juta sukarelawan menghadapi kemungkinan perang melawan Korea Selatan tentu adalah perkembangan yang sangat serius Korea Utara dan Korea Selatan hampir mencapai titik temu perdamaian di bawah Presiden Moon Jae-in dan Amerika saat itu dipimpin oleh Donald Trump pada 2019 Sayang upaya baik itu runtuh ketika Trump dan Moon Jae-in langsir Korea Selatan kemudian dipimpin liberalis penganjur perang Yun Suk-yel dan Joe Biden berkuasa di Washington Tribuners Perang bukan mustahil pecah kembali di semenanjung Korea yang sangat rapuh konflik politiknya Dimensi konflik tidak hanya antara utara dan selatan Secara geopolitik situasi panas ini dipengaruhi faktor lain yaitu ketegangan Tiongkok dengan kekuatan Amerika serta sekutunya Kim Jong-un belum melamain secara formal menjalin aliansi strategis dengan Moskow yang memberi perimbangan konflik Rusia menghadapi NATO di Ukraina Kegagalan meredam kemarahan Korea Utara hanya akan menghasilkan bencana baru di Asia Timur yang efeknya akan menjelar ke seluruh penjuru dunia Terima kasih telah menonton